Seorang wanita asal Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, tewas setelah meminum air yang telah dicampur racun. Diduga racun tersebut sengaja dicampur oleh pria berinisial es lantaran ingin membalas dendam. Dikutip dari Kompas.com, korban berinisial HDS, 31 tahun, warga Dusun Panggang Melut, Desa Taji, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. Kapolres Klaten AKBP Eko Prasetyo menyampaikan, terduga pelaku yang merupakan tetangga korban ditangkap polisi di wilayah Wonokiri. Kini, pelaku es telah diamankan oleh Polres Klaten beserta sejumlah barang bukti. Satu di antaranya adalah bekas minuman korban yang telah dicampur racun. Berdasarkan pemeriksaan sementara, terduga pelaku nekat mencampurkan racun ke dalam minuman korban karena ingin balas dendam. Namun, Eko belum menjelaskan secara rinci terkait dendam pribadi tersebut lantaran proses pemeriksaan masih berlangsung. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Klaten AKP Guru Bagus Edy Suryana mengatakan, peristiwa dugaan pembunuhan terjadi pada Senin 1 November 2021 pagi. Saat itu, Polsek Juwiring menerima laporan dugaan pembunuhan dari keluarga korban. Pihak keluarga melapor bahwa HDS meninggal dunia dan suaminya kejang otot setelah meneguk air minum dari kulkas. Setelah itu, anggota Polsek Juwiring langsung mendatangi lokasi kejadian. Korban HDS sudah dipastikan meninggal dunia, sedangkan suaminya sempat mendapatkan perawatan. Karena ditemukan ada tanda mencurigakan, polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Sementara jenazah korban HDS dilakukan proses otopsi untuk memastikan penyebab kematiannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!